Nenek Syarifah di 80 tahun tidak menyangka akan mendapatkan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH yang dilakukan oleh Dewan Lombok Tengah Praksi PKS Haji Ahmad Subli. Tampak Nenek Syarifah tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas rumah yang selama ini ia idam-idamkan. Seperti diketahui dahulu rumahnya saat musim hujan bocar dan harus ditopang menggunakan kayu agar tidak roboh menimpa dirinya saat tidur. Kini ia bersama anaknya Rohanun 40 tahun dan cucunya Ahmad Hilman Maulana bisa tidur dengan nyenyak pada saat musim hujan saat ini. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Sinto silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Ya benar sekali Tribuners seorang nenek yang telah ditinggal mati oleh suaminya sekitar 5 tahun yang lalu begitu bahagia tidak mampu menahan haru dan air mata Tribuners saat menerima bantuan program Bedah Rumah yang disenggarakan oleh anggota Dewan Lombok Tengah Praksi PKS Haji Ahmad Subli Tribuners. Berdasarkan pantauan Tribun Lombok memang rumah tersebut sebelum terenovasi memang sangat tidak layak Tribuners begitu. Yang dimana dindingnya ya menggunakan bedek begitu ya. Terus kemudian atapnya banyak yang bocor dan juga rumah tersebut juga ditopang ya menggunakan kayu agar tidak ropoh. Namun kondisinya masih sangat miring Tribuners sehingga bisa ropoh sewaktu-waktu Tribuners. Dan saat pada musim hujan kemudian juga air masuk ya bocor dan juga air juga bisa masuk lewat dinding karena ketika akan terjadi hujan lewat begitu Tribuners begitu. Rahanun kepada Tribun Lombok mengatakan bahwasannya dirinya tidak henti-hentinya ya mengucapkan rasa syukur bahagia dan terima kasih kepada pihak anggota DPRD Lombok Tengah yang telah memberikannya bantuan begitu. Kemberadaan rumah ini sangat membantunya ya untuk bisa hidup lebih layak dan nyaman lagi Tribuners dan termasuk juga yang mengaku sangat bahagia terutama ketika menyenggarakan sholat ya begitu merasa lebih nyaman Tribuners begitu. Hal senara juga dinukapkan oleh Rahanun, anaknya yang juga ya seorang yang ditinggal yang dicerai oleh suaminya yang hilang kabarnya pergi ke Malaysia mengatakan bahwasannya keberadaan rumah ini memang sangat membantu mereka ya untuk bisa hidup lebih layak. Lebih-lebih keduanya tinggal ya bersama empat orang sebelumnya ya yang dimana satunya sudah menikah dan satunya lagi sedang sekolah begitu menikah beberapa waktu yang lalu Tribuners begitu. Dan selanjutnya kemudian nenek Rahanun, nenek Sarifah dan Rahanun dan anaknya sendiri memang serba kekurangan Tribuners yang dimana Rahanun hanya bekerja sebagai pendaga warung di salah satu sekolah swasta dengan gaji hanya 1 juta per bulan Tribuners. Sementara nenek Sarifah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus ayamnya yang hanya beberapa ekor ya di belakang rumahnya begitu Tribuners. Iwar sangat bahagia dan berharap agar masyarakat terus kemudian agar anggota DPR di Lomba Tengah Supri bisa melanjutkan terus program begitu Tribuners. Sementara itu Dewan Supri mengatakan bahwasannya selama tahun 2023 ada sudah belasan rumah yang renovasi sebagai aspirasi dari masyarakat Lomba Tengah Tribuners. Ia juga program ini juga telah menyasar ya seluruh wilayah di Kedamatan Praia dan Praia Tengah. Beberapa rumah yang dipilih itu punya adalah rumah yang benar-benar roboh ya hampir roboh begitu dan sangat-sangat layar untuk dihuni oleh masyarakat setempat Tribuners begitu. Ia mengaku sangat bersyukur dan merasa terharu pula melihat kegembiraan ya di atas kegembiraan orang lain begitu yang telah menerima hidup yang lebih layak lagi Tribuners. Sekian Rekan Adila. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali. Tribuners, seluruh tahun kami telah menghimpun wawancara bersama penerima bantuan yakni Nenek Syarifah dan anggota DPR di Lombok Tengah Haji Ahmad Supri. Berikut untuk tayangannya. Terima kasih telah menerima rumah RTLH Nika dari Pak Dewa Nika. Rumah baru lah Nika yang direnovasi rumah Pelunggu. Terima kasih telah menerima rumah RTLH Nika dari Pak Dewa Nika. Setelah kemudian saya lihat beda jauh sekali bedanya gitu Nika sebelum dan sesudah Nika di renovasi. Apa komentar yang ingin perlu gue sampaikan? Saya bersyukur karena program ini akhirnya diteribang oleh ibu-ibu. Di siapa? Di Syarifah. Di Syarifah karena dulu waktu kita survei awal gitu ya. Berdasarkan laporan kader gitu ya. Ada rumah yang sangat rentah gitu ya. Sangat rentah pemiliknya Bu Syarifah. Akhirnya kami datang ke sini. Kami datang kemudian menemukan kondisi yang rumah yang sangat rentah. Ditungke gitu ya. Ditopang oleh kayu gitu ya. Terus tidak punya ventilasi. Dari bedek dia. Dari bedek kemudian seperti yang disampaikan oleh Ibu Syarifah dan Ibu Rahanun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.